Prosesan jemaah calon haji asal Klaten, Jawa Tengah berangkat dari Gor Gelarsena menuju embarkasi Donohudan, Surabaya, Jawa Timur untuk selanjutnya bertolak ke Tanah Suci. Ishak, Tanggis, Keluarga, dan Kerabat mengiringi pemberangkatan 330 jemaah calon haji dari Kloter 13. Tapi di tengah proses keberangkatan jemaah calon haji yang positif COVID-19 bertambah dari semula 3 orang menjadi 12 orang. Tapi 5 di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Pada tahun ini terdapat 493 calon haji asal Kabupaten Klaten yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi dalam 3 kloter. Sebanyak 403 orang jemaah calon haji Majalengka diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pagi. Suasana haru terjadi saat pelepasan jemaah calon haji. Pelepasan jemaah calon haji ini dilakukan di Pendopo Kabupaten Majalengka. Jemaah calon haji Majalengka masuk ke dalam Kloter 6, gelombang pertama pemberangkatan haji. Tepat pukul 6 Sabtu pagi, para jemaah ini diberangkatkan menggunakan 10 bus serta 1 bus cadangan. Tepat pukul 6 Sabtu pagi, para jemaah ini diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pagi, para jemaah ini diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pagi. Tepat pukul 6 Sabtu pagi, para jemaah ini diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pagi.